Halo sahabat semuanya ini ada ayam lengkuas yang aromanya sangat enak terasa aroma lengkuasnya sangat enak untuk disantap dengan nasi panas dan pada kali ini akan berbagi cara pembuatan juga resepnya juga bahan-bahan yang akan kita siapkan untuk membuat ayam goreng lengkuas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh jumpa kembali dengan rajat mantap ini ada setengah kilo gula gula putih, kemudian garam bumbu kaldu kemudian merica ini penyedap rasa dan bawang merah juga bawang putih nanti kita dihaluskan dan yang penting ini lengkuas lengkuasnya banyak ada satu kilo pakai lengkuas kemudian tambahkan juga jahe kita akan langsung untuk pembuatannya dan ada juga ini tambahannya sebagai pelengkapnya supaya beli wangi pakai serai kemudian daun salam ini sudah dicuci dan sudah diiris untuk kita haluskan tadi bawang merah bawang putih jahe dan lengkuas langsung saja ini sudah dihaluskan kemudian kita tumis atau kita masak yang tidak pakai minyak ini kita panaskan sampai matang bumbunya nah ini sudah dihaluskan kita masak dulu kemudian tambahkan serai juga daun salam aromanya sangat enak sekali tambahkan doi salam kemudian ini ada ketumbar bubuk kemudian bumbu kaldu juga garam dan apa itu penyedap perasa ya kemudian gula putih semuanya bumbu kita masukkan ya ini tidak pakai gula jawa supaya warnanya tidak hitam dan ini ayamnya ini sudah mendidih airnya tapi ayamnya ini beku kemarin dicucinya kemudian disimpan di dingin jadi beku tapi tidak apa-apa kita masukkan saja kita langsung rebus saja biarkan sampai mencair lagi yang bekunya ini sudah sahabat semuanya jadi hasilnya tidak terlalu warnanya agak putih langsung saja kita untuk penggoreng ini hasil dari rebusan tadi jadi bumbunya di bawah langsung saja kita ke penggorengan dan minyaknya sudah panas masukkan satu persatu dan digoreng sama bumbunya karena ini bumbunya dalam kuas sampai matang sampai kering terima kasih kepada semuanya sahabat yang selalu menyimak videonya lejat mantap yang selalu berbagi pengalaman di seputar resep masakan minyak ketan agak 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 sampai benar-benar matang ayamnya ini sudah matang sahabat semuanya kita angkat saja ini warnanya juga sangat menarik dan ini bumbunya di kita ambil ya sudah kering nanti kita taburkan ke dalam daging kemudian tiriskan dulu lalu kita goreng lagi karena banyak ini ada 200 potong ya bayarnya kemarin ada pesanan banyak 200 yang kemarin yang membuat tempe rek dan ini temannya atau menu yang ada satu lagi menu yaitu tim lo dari bahan udun sama wortel juga kubis kita goreng ini sampai selesai nah ini bumbunya kita tamburin juga digoreng semuanya ya kita kita lihat aduk sekali kali ya supaya nanti tidak kosong dan matangnya merata keringnya merata karena ayamnya ini sudah matang sebenarnya ini aroma jahenya sangat luar sekali enak sekali nah ini sudah matang lagi sahabat semuanya kita angkat saja ya ini sudah cukup untuk kita angkat jangan terlalu kering ya masih ada yang basah sedikit dan kita angkat saja karena sudah cukup nah kelihatan ya warnanya sangat menarik tidak hitam jadi kecoklat-coklatan warnanya juga aromanya sangat sedap sekali dan jangan lupa diangkat ini bumbunya bumbu jahenya ya bumbu lengkuasnya nah sahabat semuanya sudah selesai semuanya kita akan sajikan ya coba akan sajikan dan ini hasilnya yang jadi lengkuasnya kita taburi di atas daging ya bumbunya sangat enak sekali ini jadi aroma lengkuasnya terasa nah jadi seperti ini ya sahabat semua hasilnya dan tunggu video berikut dari lejat mantap akan menyajikan resep timlo ya dan ini hasil dari pembuatan ayam lengkuasnya sekali lagi terima kasih dalam video-video berikutnya dari lejat mantapnya semoga apa yang lejat mantap berikan ada manfaatnya wassalam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.